Halo teman-teman, tadi saya sudah menambahkan, apa namanya, dari Kocoin, ya kan? Saya sudah meng-add kalian melalui email, jadi lihat emailnya, mbak-mbak. Nah, di email ini akan masuk seperti ini, Kocoin Administrator. Kalian akan mendapatkan invitation dari Rotua. Jadi, diklik dan visit Kocoin. Nah, jadi kalian sudah bergabung di Kocoin ini. Nah, sekarang isi namanya, isi namanya, nama yang ada, bukan nama Facebook, tapi nama benarnya di KPC. Nama kamu aslinya itu apa? Jadi, namanya ini, karena ini punya suami saya, karena saya sudah masuk Agus. Ini emailnya, passwordnya terserah, ya. Passwordnya terserah. Misalnya, saya buat pasport saya. Confirm password, sekali lagi passwordnya. Passwordnya, ya. Sekali lagi passwordnya. Jadi, tadi passwordnya terserah mau buat, terus confirm password itu terserah sekali lagi mau buat. Tapi yang sama. Birthday, kapan? Iya, kan? Terus, month-nya kapan? Day-nya kapan? Ulang tahunnya, tanggal berapa, ya. Tahun, bulan, tanggal. Oke. Gender. Kamu itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Klik enter. Oke, sign up complete, katanya. Berarti udah, berarti oke, kan? Tada! Nah, sekarang kamu sudah punya begini. Punya kamu sendiri. Oke. Nah, sekarang kamu melihat... Kamu bisa buat dulu setting. Setting, ya. Nah, setting. Di setting ini kamu buat seperti di Facebook begitu. Kamu bisa buat edit foto. Edit foto. Misalnya, kita buat foto. Ini foto. Foto-foto-foto ini, ya. Terserah deh foto yang mana, ya. Misalnya ini. Oke. Jadi, kamu sudah punya foto seperti ini. Nah, password-nya edit. Kamu buat password-nya apa. Ya, tadi password-nya apa. Sama seperti yang tadi. Terus namanya Agus. Tidak usah berarti di edit, ya kan? Oke. Oke. Setelah itu, tau, home. Nah, di sini ada my story. Kalau kita buka story, kamu sudah lihat di sini ada picture kamu walaupun kecil, ya. Jadi, kamu bisa seperti di Facebook, kamu bisa posting gitu. Welcome. Misalnya seperti itu. Nah, ini story ini bisa dilihat orang lain. Tapi, kalau kamu bawa bagikannya, misalnya ini picture, YouTube, nah, bisa ya. Terserah. Oke, kita kembali ke home. Nah, jadi kalau my idea di sini, kamu bisa buat ide, ide kamu apa di sini. Ide kamu apa di sini. Dan kamu bisa bagikan ke teman-teman atau ke hanya kamu saja yang lihat itu ide. Nah, yang paling penting yang mau kita lihat di sini adalah group. Karena kita mau menggunakan ini untuk group belajar, kan. Jadi, kita masuk ke group. Klik group. Ya. Nah, di sini ada group. Ada ini ada group. Ya. Coba grupnya itu angkatan. tujuh semester dua. Oh, my God. search group. Di sini search group ya. Di sini search group ya. Jadi, kita tadi ke home. Terus friends. Add friends. Terus search group. Ini search group. no research ya. Padahal kita udah buat group tadi ya. Oh, iya. jadi, saya yang akan menambahkan kamu ke group itu ya. Saya yang akan menambahkan kamu ke group itu. Jadi, saya jadi buka punya saya dulu. Bapak dulu ini. nah, jadi di sini saya ada group. ini angkatan tujuh semester angkatan tujuh semester dua. jadi, saya nanti yang apa namanya go to group page invite. Nanti saya invite. Nah, jadi saya invite di sini misalnya saya invite Agus. Ini enggak ini ya. Atau misalnya saya Agus kan ada ya. invite invite Agus. Invite Urma Yunita. Oke, itu aja ya yang dari sini. Go to group page. Go. Nah, di sini nanti kita no idea select an idea. Halo semua. hello everyone everybody hear this our goal here is our goal if you look for um paten introduce method here English slide pause here 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.